Ya, aksi wanita muda yang membuang darah dagingnya sendiri yang baru lahir, terekam kamera pengawas. Nah, lagi-lagi nih ya, hal miris terjadi. Sebelum membuang sang buah hati, perempuan yang bekerja sebagai karyawati perusahaan swasta di Bekasi, Jawa Barat ini mengaku menganiaya sang bayi hingga meninggal dunia. Inilah detik-detik tersangka DF membuang jasad bayi yang baru dilahirkannya. Kebak sampah di kawasan Tegal Dana, Secikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Setelah membuang anaknya sendiri, pelaku langsung pergi menggunakan ojek online yang sudah dipesan. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan bayi dan melaporkan ke Polsek, Secikarang Pusat. Bermodalkan CCTV yang terpasang di depan rumah kontrakan, polisi berhasil mengungkap identitas dan membekuk tersangka di rumah kontrakannya kurang dari 24 jam. Pelaku mengaku, sebelum membuang bayi hasil hubungan gelapnya dengan sang pacar, sang bayi terlebih dahulu dicekik. Dia mengaku malu karena memiliki anak di luar nikah. Kami koordinasi dengan RT, pemilik kontrakan, dibuka ternyata di dalam kontrakan semuanya berjeceran darah di dalam kontrakan. Mereka keluar pas grepnya di depan, saat itulah dibuang almar matahari bayi ke sampah di samping kontrakan. Kenapa? Kenapa kamu matikan itu? Kenapa? Kenapa bayinya dimatikan? Malu. Sebelumnya apa? Pacar Mbak sendiri tahu nggak bahwa Mbak kondisinya dalam keadaan hamil? Pacar tahu nggak? Adik hamil? Enggak. Polisi berhasil menyitapil pelancar haid, pakaian, serta rekaman CCTV. Pelaku terancam pasal 341 KUHP dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan hukuman maksimal 10 tahun turuan penjara. Diri Beben, Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih.